yes correct there okay very good hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome again with me miss deska and with my friend here hello kitty we are discussing about our first meet assessment that we are going to face kita sedang membicarakan penilaian tengah semester yang akan kita hadapi ya that we are going to prepare ourselves kita harus menyiapkan diri kita and we have to learn more kita harus belajarnya lebih okay okay do you agree if we discussing something today kamu setuju kalau kita akan membahas sesuatu hari ini are you agree hello kitty oh hello kitty agree and hello kitty will join join miss deska and you all hello kitty's friend akan bergabung dengan miss deska dan akan bergabung dengan teman-teman semua okay hello kitty please sit still silahkan duduk yang manis silahkan tetap duduk okay and join us dan bergabung okay you may sit here kamu bergabung disini ya okay please prepare your English textbook tolong siapkan buku bahasa Inggrisnya anak okay this one yang ini and then now I want you to open your English this textbook page 17 and tolong dibuka dibuka halaman 17 okay very good I will share the page for you in the screen Ibu akan membagikan halamannya di layar ya okay this is page 17 ini adalah halaman 17 on this page di halaman ini we are going to discuss about activities ya tentang aktivitas and how to state the the activities lalu bagaimana kita menyampaikan aktivitas tersebut and we are going to use simple present tense dan kita akan menggunakan simple present tense apa sih itu simple present tense simple present tense adalah kata bahasa atau grammar yang pemakaiannya adalah untuk menyampaikan fakta dan rutinitas oke simple present tense is a grammar that the usage if is for stating about the facts menyatakan tentang fakta dan rutinitas formula atau rumusnya adalah subjek plus verb one subjek plus verb one subjek plus verb one subjek ini orang yang sedang membicarakan dan kata kerja bentuk pertama verb one atau infinitif oke subjek dibagi menjadi dua ya subjek tunggal yang ini termasuk di di dalamnya ini I ini subjek tunggal atau singular subjek dan plural subjek atau dan subjek jamak oke untuk subjek yang ini I will they you diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu contohnya we go kata kerja bentuk pertama sedangkan untuk subjek she he it atau nama orang cuma satu maka di diikuti kata kerja bentuk pertama ditambah S atau es contohnya ada di sini one of the pools salah satu dari karena ini jumlahnya satu maka kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan S berbeda dengan kata we we di sini seperti sudah dicontohkan di atas sama mistisca untuk subjek we cukup diikuti kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan S atau es ini adalah simple present tense menyatakan fakta atau rutinitas lalu ciri lain daripada simple present tense jika kalimatnya adalah kalimat tanpa kata kerja atau kalimat nominal atau nominal sentence maka cirinya adalah dia akan terdapat to be to be dalam simple present tense adalah is, am, eh sorry is, am, dan are I repeat again ibu ulang lagi ciri dari simple present tense if the sentence without the original verb jika di dalamnya tidak ada kata kerja asli tapi diberikan kata kerja bantu atau auxiliary maka cirinya atau auxiliarynya adalah am, is, dan are am digunakan jika subjeknya adalah I is jika subjeknya adalah she, he atau it atau nama orang satu are digunakan untuk subjek we, they, you atau orang namanya lebih dari satu in the English lesson dalam pembelajaran bahasa Inggris you will see text kamu akan melihat text and you have to answer the following question based on the text lalu akan ada pertanyaan beberapa pertanyaan yang berdasarkan text tersebut oke I hope you understand very good dear I love your spirit ibu suka banget semangat kalian oke let's go to the next slide ke slide berikutnya yuk now I want you to open page 19 sekarang dibuka halaman 19 ya on this page di halaman ini we are going to talk about what people normally say when they first meet apa yang normalnya diucapkan orang saat pertama kali bertemu apa kira-kira ya yes, very good greeting dia akan menyapah seperti ini contohnya hi, it's Pablo or hi, I'm Pablo atau menanyakan kabar hi, how are you? hi, how are you? apa kabarmu? atau menanyakan kamu siapa? hi, who are you? hi, who are you? oke atau menanyakan dari mana asalmu? ya untuk menanyakan dari mana asalmu ada ungkapan seperti ini where are you? where are you? dari mana kamu? where are you from? where are you from? dari mana asalmu? atau bisa dengan ungkapan yang bisa menyenangkan hati orang lain bahwa kita senang bertemu dengan orang tersebut you are nice nice to meet you senang sekali bertemu dengan anda anda baik sekali yes this is what people normally say when they first meet ini adalah apa yang normalnya diucapkan orang saat pertama kali bertemu oke now I want you repeat after me dan sekarang Ibu mau kamu mengulang setelah pengucapan misis kah oke hi, it's Pablo very good hi, I'm Pablo amazing hi, who are you? correct hi, how are you? wow where are you? good where are you from? amazing you are nice nice to meet you correct okay okay let's go to another discussion yuk kita ke pembahasan berikutnya okay now open page 21 on page 21 we are going to talk about the classroom routines and how to get personal information you can find another text here kamu bisa juga menemukan text juga disini always text and question based on the text dan pertanyaan berdasarkan text okay let's discuss about how to get personal information to get personal information untuk mendapatkan informasi pribadi you can get by doing question and answer kamu bisa menggunakan atau melalui Q&A sekarang tenarnya dengan bahasa ini ya Q&A question and answer ada yang bertanya ada yang menjawab to get personal information untuk mendapatkan informasi pribadi misalnya kamu ingin mendapatkan informasi pribadi tentang rutinitas di dalam kelas classroom routines classroom routines so this is the answer sorry this is the questions and this is the answers okay for the example contoh what is your favorite activity in class my favorite thing to do in class is singing together with my friends jadi dia yang bertanya apa sih kegiatan favoritmu di dalam kelas menjawab kegiatan favorit saya yang dilakukan oleh saya di dalam kelas adalah bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman very good okay let's go to another topic yuk kita topik berikutnya yuk okay now open page 23 to 24 sekarang buka halaman 23 sampai 24 ini ya halaman 23 ya this is page 23 recognize mengenali identify mengidentifikasi sound menyuarakan segmen membagi atau memisahkan blend menggabung phonemes phonem dalam in individual word dalam setiap satuan kata oke you can see text too kamu juga bisa melihat text disini ya oke we already learned about this topic kita sudah belajar tentang topik ini about the bland phonemes yaitu phonemes yang digabung pengucapannya digabung but the spelling are separate tapi pengejaannya dipisahkan oke like this one ya drive disini saat kita eja we're going to spell this word kita akan mengeja kata ini become d r i v e kita pisahkan saat mengejanya we separate the spelling but when you pronounce it saat kita mengucapkannya we blend these phonemes these phonemes drive drive oke the bland phonem is d and r this one and also for this one spin we spell it first yuk kita eja dulu yuk s p i n spin we spell it separately kita mengejanya s dan p ini terpisah but when we pronounce it saat kita mengucapkannya we blend the phonemes kita menggabungkan phonemes sp nya baca diadikan satu oke we have discussed about t and h t dan h in both dalam di snh snh in ship dalam ship oke oke i know you still remember that discussion ibu yakin kamu masih ingat sama pembahasan itu oke very good dear i just want to help you because you still remember the discussion jika dipengen peluk deh kalian hebat sudah masih mengingat pembahasan yang lalu thank you oke let's go to another page kita ke halaman diket yuk oke this is page 26 please open page 26 ini adalah halaman 26 dan tolong dibuka halaman 26 oke disini kita akan belajar atau akan membahas write letters and words in a straight line from left to right with regular space between letters and words jadi kita akan belajar menulis huruf dan kata di dalam satu garis lurus dari kiri ya kita nulis harus dari kiri ya kalau untuk bahasa latin kecuali bahasa arab ya dari kanan ya untuk bahasa latin kita menulisnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya dalam jarak spasi yang normal satu spasi ya between the words setiap antara kata kita harus memberikan normal space kita memberikan spasi yang normal satu spasi oke and between the letters in a word dan antara huruf di dalam kata tidak menggunakan spasi no space ya jadi ini tidak ada spasinya B A B Y no space but between the word tapi untuk di antara kata we give space kita kasih spasi normal or regular space ya spasi yang umum yaitu satu spasi oke let's repeat again you have to write letters and words in the straight line kamu harus nulis kata dan huruf dalam garis lurus ya garis lurus ini and then you write it from the left to the right menulisnya dari kiri ke kanan and using space regular space kasih jarak yang umum yang biasa yaitu satu spasi between the words di setiap kata oke and between letters in a word dalam setiap huruf di sebuah kata tidak ada spasi no space here oke oh very good dear this is interesting topic to discuss right ya ini adalah pembahasan yang menarik ya oke very good oke let's go to the next slide oke this is the last discussion ini pembahasan yang terakhir please open page 28 tolong dibuka halaman 28 oke in sorry on the page 28 di halaman 28 we are going to discuss use common present continuous form talk about what is happening now kita akan bicara tentang tensis present continuous ya apa sih itu present continuous digunakan saat menyatakan suatu kegiatan yang sekarang sedang dilakukan sekarang misdiska sedang presentasi misdiska sekarang sedang duduk dengan hello kitty misdiska sekarang sedang berbicara sekarang sedang itu adalah present continuous form oke penggunaannya adalah simple present continuous tadi sudah dikatakan penggunaannya adalah untuk menyatakan kegiatan yang sekarang sedang terjadi sedang dilakukan bagaimana dengan rumusnya subjek ya subjek she he it dan benda atau orang yang cuma satu maka diikuti is kalau subjeknya i diikuti dengan m kalau subjeknya will they you atau nama orang lebih dari satu maka dia menggunakan r lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama dan ditambahkan dengan ing ditambahkan dengan ing ing kita sedang belajar kapan sekarang i am speaking saya sedang bicara sekarang she is singing dia sedang bernyanyi sekarang we are starting kita semua sekarang ini sedang belajar very good i want to hug hello kitty ibu jadi pengen peluk hello kitty ini and i also want to hug you all dan ibu juga mau berpelukan dengan kalian semua are you happy apakah kalian senang i hope so because if you are happy you are going to love our discussion karena kalau kamu senang kalau kamu bahagia kamu akan mencintai pelajaran kita hopefully you enjoy our discussion ibu berharap kamu menikmati pembahasan kita ya oke 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 this is the end of our discussion ini akhir dari pembahasan kita oke we end our discussion by saying hamdallah alhamdulillah ya robbil alamin say bye to your friend hello kitty bye 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you hello kitty see you and for you all see you again thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh give miss deska your love sign sign oke and give me your heart too and give me long kiss and give me your kiss bye see you dear bye 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 bye